Agar terdengar profesional, saya biasanya menambahkan background musik ke video-video saya yang saya upload ke Youtube. Dan musik tersebut akan otomatis mengeras ketika saya diam, dan otomatis akan mengecil ketika saya berbicara. Pada video ini saya akan kasih tau triksnya dengan dua cara, satu dengan cara cepat dan yang kedua dengan cara yang sedikit profesional. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu subscribe di channel ini, dan jika kamu menontonnya melalui Youtube, nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, selama ini video yang kamu upload ke Youtube dikasih musik atau tidak? Tulis di komentar. Kita akan coba baca yang pertama, yaitu cara cepat. Teman-teman silahkan buka Audacity, kemudian ke File, Import, Audio, kemudian pilih back sound dan suara Anda yang akan diedit. Pastikan back sound musik berada di track yang atas, dan suara Anda di track yang bawah. Klik musiknya, lalu ke efek, Auto Duck, Oke, dan kita bisa lihat di sini, gelombang suaranya, ketika kita berbicara, musiknya mengecil, dan ketika kita diam, musiknya membesar. Saya akan coba play. Agar terdengar profesional, saya biasanya menambahkan background musik ke video-video saya, yang saya upload ke Youtube. Dan musik tersebut akan otomatis mengeras ketika saya diam, dan otomatis akan mengecil ketika saya berbicara. Pada video ini, Kita ke cara berikutnya, yaitu cara yang sedikit profesional. Saya akan undo dulu, ke posisi semula ya. Oke, saya pilih back soundnya. Saya ke efek, Auto Duck. Nah, ini tiga titik ini bisa kita rubah pengaturannya. Ini adalah berapa detik musik akan, mengecil sebelum kita bicara. Kita bisa jauhkan, misalnya itu satuannya S itu second, jadi kalau 0,2 adalah 0,52 second. Atau kita bisa atur satu second. Kita kembalikan saja. Dan ini adalah besarnya musik ketika kita berbicara. Paling rendah, minus 24 dB. Sehingga musiknya akan terdengar kecil sekali. Kita coba play saja. Agar terdengar profesional, saya biasanya menambahkan background musik ke video-video saya, yang saya upload. Kita undo lagi. Kita coba lagi. Ke Auto Duck. Berikutnya kita akan coba sedikit lebih keraskan dari default. Lalu kita klik OK. Nah, musiknya agak sedikit lebih kencang. Kita coba play ya. Agar terdengar profesional, saya biasanya menambahkan background musik ke video-video saya. Oke, akan saya undo. Kemudian kita kembali ke efek, Auto Duck. Nah, jika teman-teman ingin mengembalikan settingannya ke default, teman-teman bisa ke manage, factory preset, lalu default. Dan dia akan kembali ke defaultnya, yaitu minus 12 dB. Dan kita tinggal klik OK. Untuk menyimpannya, teman-teman silahkan ke file, lalu export. Saya akan menyimpannya dalam format mp3. Nama bisa kita ubah, agar kita tahu bedanya. Kita bisa langsung save, atau memilih kualitasnya yang terbaik. Dan dalam hitungan detik, pekerjaan Anda sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya sebelumnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.